Jadi tanpa ada talenta digital, ya kita tidak akan bisa berkembang. Kita semua memang harus, mau tidak mau, harus siap atas kemajuan digital dunia. Sehingga perlu disiapkan strategi negara kita. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh. Dan kita beruntung, Menteri Pendidikan kita memiliki pengalaman di dalam perusahaan teknologi. Mas Nadim, untung banget kita. Dan tanya selalu dijawab dengan sangat cepat. Ini gimana? Jumlahnya enggak mau sayangnya 1, 2 atau 1.000, 2.000. Kita mintanya jutaan. Bisa Pak? Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu jawabannya Pak. Caranya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kalau kita tidak bisa menyiapkan ini, akan sulit sekali kita mengejar negara-negara lainnya. Dan kuncinya sekali lagi dalam jumlah yang banyak. Oleh sebab itu, saya meminta semua perusahaan teknologi, semua perusahaan besar, agar mau ditempat, ditempati untuk memagang mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita. Agar secepatnya semuanya berubah. Mindset digital ada. Scale digital ada. Sehingga terbentuk sebuah kultur digital di negara kita. Saya juga ingin cepat membangun digital government, tapi ini juga tidak mudah. Membangun pemerintahan digital. Saya juga perintahkan juga ke Min.com Info, bangun secepatnya infrastruktur digital kita, kejar. Karena ini kejar-kejaran. Begitu kita tidak bisa melangkah, mengejar itu, ya sudah kita akan semakin jauh. Padahal kesempatan dan peluang, opportunity itu ada. Ekonomi digital kita akan tumbuh kalau infrastruktur kita siap, palinta digital kita ada, pemerintahan digital kita siap, regulasi-regulasi digital siap, sehingga terbangun sebuah ekosistem masyarakat digital di negara kita. Saya sangat menghargai apa yang telah digagas oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dalam menyiapkan sebuah pendanaan merah putih fund, yang ini nanti akan memberikan suntikan kepada sunikon-sunikon agar bisa melompat ke level yang lebih tinggi. Saya tadi di ruang tunggu menyampaikan, ini tidak bisa BUMN sendiri. Swasta juga harus ikut bergabung di dalam merah putih fund ini. Kemudian INA, Indonesia Investment Authority juga masuk ke sini, sehingga semakin akan tersiapkan sebuah dana yang besar yang ingin kita pakai untuk mempercepat proses-proses yang tadi saya sampaikan. Saya sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh Pak Erick Thohir dalam menyiapkan merah putih fund ini. Dan kalau ini semuanya bergerak, ada Indonesia Digital Tribe oleh Mbak Nana, lalinta digital dikerjakan oleh mendikut dan dananya siap di merah putih fund. Saya meyakini percepatan dalam rangka membangun sebuah masyarakat digital, ekosistem digital ini akan segera bisa kita capai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gerakan akselerasi generasi digital pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.